Intro Halo pemirsa Hagrid Toto ketemu lagi dengan saya Muhammad Farhan pada video tips kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara membuat hasil cat semprot di bodi motor seperti keluaran pabrikan nah mau tau bagaimana caranya simak terus video yang berikut ini nah seperti yang pemirsa udah tau sebelumnya salah satu cara untuk mengubah tampilan bodi motor supaya lebih fresh bisa dengan cat ulang bodi kayak gini nih ini contoh yang udah dicat ulang dengan cat semprot ya nah buat yang khawatir sebelumnya takut misalkan untuk pake cat semprot di bodi motor kualitasnya gak bagus gak usah takut karena kalau yang pemirsa tau kualitas cat semprot sekarang sebetulnya udah gak kalah bagus dari cat bawaan pabrikan namun karena kita cat sendiri jadi ada beberapa teknik yang ternyata membuat kualitas atau hasilnya gak sesuai harapan dan membuat bodinya tuh terlihat kusam atau pudar walaupun udah dicat ulang nah mau tau tipsnya bagaimana untuk membuat seperti hasilnya sesuai pabrikan simak video berikut ini nah untuk alat dan bahannya pertama kita butuh lap ya ini untuk polis-poles nanti terus ada kompon putih terus juga ada amplas nah ini amplas kita pake dua jenis yaitu amplas 800 sama amplas 2000 terus juga ada kain lap juga nih nanti bisa kita pake juga buat polis-poles dan ada polesannya nih nanti terakhir kita pake ini biar hasilnya sempurna sama bodinya yang bakal kita praktekin nah ini kebetulan kita ada contoh bodi motor yang sebelumnya udah dicat dengan cat semprot dan udah dipernis juga nih hasilnya kayak gini nih masih karena ada kesalahan teknis dalam pengecatan hasilnya sedikit kayak efek kasar atau kulit jeruk kayak gini ya terus bayangannya juga agak sedikit buram nah kita pengen membuat bodi ini pinclong kayak bodi bawaan pabrikan nah pertama kita pake dulu nih ampas yang 800 ini yang lebih kasar nanti dibandingkan yang 2000 kita pake pertama buat ngalusin bodinya dulu atau pernisnya nah ini biar gak terlalu kasar kita kasih air sedikit di ampasnya kayak gini nah abis itu bisa nih langsung kita gosok aja pan-pan nah untuk proses ngampasnya juga kalau bisa satu arah gini nih biar gak baret dan ini tadi udah di ampas ya beberapa kali keliatan tekstur di bodinya agak beda nih sama bagian yang gak kita ampas nah ini kita gosok terus pake ampas sampe keliatannya kulit jeruknya tuh udah mulai hilang dan dipegang tuh dia teksturnya terasa lebih halus dibandingkan pada sebelumnya tadi sebelum kita ampas nah ini bisa diliat sekarang perbandingan antara bagian bodi yang tadi udah di ampas sama yang belum di ampas keliatan nih kulit jeruknya pada bagian yang di ampas tuh udah udah hilang kalau ini masih ada nih nah untuk membuat permukaan bodinya lebih halus selanjutnya kita pake ampas 2000 nah ini tadi kalau dirasa udah cukup jadi gak perlu terlalu ini ya gak perlu terlalu lama-lama ngampasnya selanjutnya bisa kita lap aja nih untuk melihat hasilnya nah udah nih bisa kita lanjut ke tahap berikutnya nah selanjutnya bisa kita pake kompon putihnya yang tadi udah kita siapin nih untuk menghaluskan bodinya lagi nah kalau udah bisa kita gosok pake kain yang udah disiapkan tadi nah ini bisa kita lihat nih hasil setelah bodinya kita gosok pake kompon putih keliatan kan bedanya tuh jadi lebih kinclong udah kayak set asli dari pabrikan nih dipegang juga udah mulus gak ada kulit jeruknya lagi dan satu lagi nih ada beberapa kesalahan nih dalam teknisnya kalau mengecat kalau bisa pas cat tuh lebih merata jadi supaya gak ada bagian-bagian tuh yang kekikis pas proses finishing kayak gini dan kedua kalau bisa pas gosok dengan ampas itu juga lebih berhati-hati karena kalau terlalu tebal atau terlalu kenceng di bagian yang sama hasilnya juga bisa kelupas nih jadi kayak gini nih gak bagus kan nah terakhir kalau misalkan belum puas dengan hasil sebelumnya ini sebetulnya sebagai pelengkap aja sih bisa kita pake ini nih polesan scratch sensorial remover ini sebetulnya fungsinya untuk ngilangin gores-gores halus di body nah selanjutnya bisa kita langsung tuang aja cairannya ke kain yang udah kita sediakan terus digosok lagi nah ini hasil akhirnya nih kelihatan makin lebih mengkilap pada bagian yang terakhir kita poles lagi ini dipegang juga udah licin terus tekstur kulit buruknya itu udah gak ada perbandingannya nih bisa liat sebelah sini nih yang gak kita apa-apain bodinya sama yang udah kita poles nah itu tadi proses bagaimana membuat hasil cat semprot seperti keluaran pabrikan nah buat pemirsa yang punya cara lain atau pernah nyoba untuk bosok bodi juga kayak gini bisa banget komentar di video kita dan juga jangan lupa like serta subscribe apabila belum ke channel kami terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati